Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya Untuk dukungan channel ini biar gue makin semangat lagi buat videonya Oke, terima kasih Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji Nah kali ini kita lanjut lagi ya, game GTA 5 modnya teman Nah kali ini gue lagi memakai karakternya Boboiboy Duri nih teman-teman Dan sekarang ini Boboiboy Duri dan juga Boboiboy Petir Kita berdua ini lagi bersantai nih, soalnya kan yang ngebagikan itu Ngebagikan daging kurbannya itu Boboiboy yang lain Ya bener Boboiboy Petir yang ngebagikan daging kurbannya itu Boboiboy yang lain Jadi kita berdua ini bersantai aja nih sambil nunggu sate matang Ya bener nih, kita itu lagi nunggu sate matang tuh Yang lagi dibakar sama Pak Ironman Kalau gitu ya kita kesana, kita samperin Pak Ironman Ya iya Boboiboy Duri kita kesana Oke teman, sekarang ini Boboiboy Duri dan juga Boboiboy Petir Kita berdua ini mau melihat kesana nih Barangkali sate yang lagi dibakar sama Pak Ironman itu sudah matang Ayo cepetan kesini Boboiboy Petir Iya Boboiboy Duri ini aku kesana Oke kita lihat nih teman-teman Eh kok Pak Ironman malah nggak ngebakar sate sih Malah bikin stick Pak Ironman Kok Pak Ironman malah bikin stick sih pak Bukannya bikin sate Bikin satenya nanti dulu ya Boboiboy Duri Soalnya ini Karos katanya itu dia pengen makan stick sapi Oh ini Kak Ros yang minta ya Waduh padahal dari tadi itu aku udah berharap kita bakalan makan sate Sebar dulu Boboiboy Duri Nanti juga Pak Ironman bakalan buatin sate buat kalian Yeay asiii Oh iya kalian sudah beli tas baru buat besok sekolah Waduh belum Pak Ironman Kita ini belum beli tas buat sekolah Ya kan Boboiboy Petir Iya Pak Ironman kita ini belum beli tas baru Aduh baru buat besok sekolah Oh kalian belum beli tas baru buat besok sekolah Kalau gitu mending beli sekarang aja Sekalian nunggu ini mata Gimana nih Boboiboy Petir kita beli tas dulu nih buat besok sekolah Ya kalau aku mah ayo ayo aja Tapi beneran nih Pak Ironman Kalau stick sapi ini udah mateng Pak Ironman bakalan buatin sate sapi buat kita Ya Boboiboy Petir nanti Pak Ironman bakalan buatin sate sapi yang banyak Ya tuh jadi gimana Boboiboy Petir Kalau gitu ayo kita berangkat beli tas baru buat besok sekolah Oke kita berangkat Nah oke temen sekarang Eh kalian gak ngajak Boboiboy Sorry Tapi kan Boboiboy Sorry itu gak ikut sekolah bareng kita pak Ya kalian ajak lah supaya dia juga ikut sekolah bareng kalian Gimana Boboiboy Sorry kamu mau sekolah bareng kita gak? Sekolah itu seru gak Boboiboy Duri? Ya seru lah ya kan Boboiboy Petir Ya selain disana kita bisa menambah ilmu Disana juga kita bisa mendapat lebih banyak temen Temennya kalau gitu aku mau sekolah Akhirnya Boboiboy Sorry mau ikut sekolah bareng kita nih temen-temen Kalau gitu ayo Boboiboy Sorry ikut bareng kita nih Soalnya kita mau beli tas dulu Ya iya Boboiboy Duri Nah oke temen sekarang ini Boboiboy Duri Boboiboy Petir dan juga Boboiboy Sorry Kita bertiga ini mau pergi ke pasar nih temen-temen Kita ini mau beli tas buat sekolah Pokoknya kita harus beli tas sekolah yang bagus Boboiboy Duri Iya bener kita itu harus beli tas sekolah yang bagus nih Ayo kita lari kita lari Ayo kita lari kita lari Ayo kita lari Ayo kita lari Oh iya kita berangkatnya naik apa nih? Kita berangkatnya itu naik apa ya? Iya Boboiboy Duri Mending kita berangkatnya naik motor aja Kalau naik motor Waduh kan kita bertiga jadi gak bakalan cukup lah Kalau gitu mending kita naik mobil ini aja deh Naik mobil bang Mendingnya seru Eh jangan naik mobil ini Mending kita naik mobil ini aja deh Mobil ini punya siapa Boboiboy? Iya mobil ini punya siapa nih Gak tau Ini punya siapa ya? Sepertinya mobil ini tuh punya keluarga Dinar Genji deh Iya bener sepertinya mobil ini tuh punya keluarga Dinar Genji Bener juga ya Barangkali mobil ini tuh punya ini Kita naik mobil ini aja nih Iya bener lah kita naik mobil ini aja deh Ayo semuanya sini kita naik Ayo Aku yang naik ke depan Itu jangan remutan Boboiboy Petir kamu di belakang aja Aku gak mau ah aku gak mau naik di belakang Waduh Eh sebelah sana juga ada pintunya Ayo cepetan naik Boboiboy Petir Aku sudah bilang aku gak mau duduk di belakang Aku pengen di depan Aduh teman-teman katanya itu Boboiboy Petir Pengen naiknya di depan nih Eh Boboiboy Sorry Mending kamu ngalah aja deh Kamu naiknya di belakang aja ya Gak mau ah Aku itu pengen duduknya disini di depan Aduh ini Boboiboy Sorry juga gak mau ngalah nih teman-teman Nah kalau gitu mending aku naiknya di atas aja deh Kamu pengen naik di atas Iya pengen sambil seluncuran boleh kan Iya deh boleh tapi hati-hati ya Iya nanti aku bakalan hati-hati kau Boboiboy Duri Sudah kalau gitu cepetan kamu naik di atas tuh Nah ini Boboiboy Petir sudah naik di atas nih teman-teman Hati-hati ya Boboiboy Petir Iya aku bakalan hati-hati Oke mantap Oke Oh lihat nih teman-teman Itu para atas permer lagi berkumpul disana tuh Berkumpul dimana Boboiboy Duri Itu di lapangan basket Oh mereka lagi berkumpul disana Eh hati-hati ini nanjak nih Iya aku bakalan hati-hati kok Oke Nah disini kita belok kanan nih teman-teman Oh ya kalau gak salah di depan itu ada ini deh Ada penjual ini pakaian barangkali disana juga Ini jualan tas buat sekolah Oh bener tuh Boboiboy Duri Kan disana itu ada penjual pakaian Kalau gitu kita kesana dulu Oke kita bakalan kesini dulu nih teman-teman Kita lihat kalau misalkan disini juga ada tas sekolah Kita bakalan mencari tas sekolah itu kesana nih teman-teman Pasar Terangnya pelan-pelan aja Lihat tuh itu macet loh Oh iya kita parkir dimana ya Nah parkirnya disana aja tuh Disana kan ada dua mobil yang lagi terpakir Eh pak berhenti dulu pak Waduh mobil hitam itu gak mau ngalah nih teman-teman Oke kita bakalan parkir disini dulu Yah Boboiboy sorry kita turun Itu Boboiboy Petir Ayo kamu juga turun Iya siapa Boboiboy Duri aku turun Nah ini Boboiboy Petir sudah turun nih teman-teman Kalau gitu ayo kita kesini Nah disana ada pemiliknya nih Oke kita bakalan coba tanya Jadi adik kesini mobil kaos dan juga celana James Bukan bu kita kesini itu Membeli ini tas buat sekolah Aduh maaf ya dek disini itu gak jualan tas Dan juga peralatan untuk sekolah Waduh ternyata disini itu gak jualan tas sekolah nih Nah gitu ya kita pergi ke pasar Kita pergi ke toko yang jualan tas sekolah Oke kita kesana Oke celana jeans disini aja ya Daripada beli tas sekolah Jangan jangan Kan kita ini niatnya mau beli tas sekolah Bukan beli ini Celana jeans Ayo cepetan Kalian berdua naik Naik Ayo Nah itu Boboiboy Petir sudah naik di atas Oke sekarang ini kita bakalan berangkat ke pasar nih temen-temen Oke Hati-hati Boboiboy Petir Ya ini juga hati-hati kok Oke mantap Boboiboy Duri ngebut aja Boboiboy Duri Oke siap Ini Boboiboy Duri bakalan ngebut nih Kita ngebut Satu jam kemudian Nah sebentar lagi kita bakalan sampai nih Oke disini kita belong kanan Emang kita bakalan beli tasnya itu di pasar yang mana sih Boboiboy Duri Nah di pasar ini Disini Ini tuh pasar Iya ini tuh termasuk pasar Tapi kok pasar ini tuh gak ada yang jualan sayuran dan juga buah-buahan Tapi kan ini pasarnya beda Makanya disini tuh gak ada yang jualan sayuran dan juga buah-buahan Harusnya itu toko nya di sekitaran sini deh Oh itu tuh di depan situ tuh Oh disini ya Boboiboy Duri Iya Yaudah kalau gitu Ayo semuanya turun Boboiboy Petir ayo turun Boboiboy Petir Kita sudah sampai nih Ya Boboiboy Duri aku turun nih Nah ini Boboiboy Petir sudah turun Kalau gitu ayo semuanya kita masuk Itu Boboiboy Sorry ayo kesini Boboiboy Sorry Ya Boboiboy Duri aku kesana nih Oke mantap Nah ini kita sudah masuk nih teman-teman Oke kita lihat Waduh disini ada topi Selamat datang deh Adik kesini mau cari apa Oh ini bu kita kesini tuh mau cari tas buat sekolah Sekolah ada disana tuh deh di belakang di atas Oh disana ya Wah bener nih teman-teman Eh lihat tuh tasnya itu ada disana Wah disini tuh ada berapa warna ya Oh ada enam warna nih Boboiboy Duri aku mau beli tas yang warna kuning Emangnya ada? Ada lihat tuh disana ada tas yang warna kuning Oh bener nih teman-teman Waduh ternyata disini tuh ada tas yang warna kuning Oh iya Boboiboy Duri kamu beli tas yang mana? Yang mana ya? Aku bingung Boboiboy Duri aku itu harus beli tas yang mana? Masa kamu bingung sih? Kalau gitu aku pilihin ya Nah mending kamu beli tas yang ini aja deh Yang warna putih ada corak warna hijau dan juga kuning Iya sepertinya tas itu cocok deh kalau dipake sama kamu Iya deh kalau gitu aku mau beli tas yang warna itu aja Bu Iya ada apa deh? Kita mau beli tas yang warna kuning Warna hijau tua Sama ini nih Yang warna putih Terus ada motif warna kuning dan juga hijau Tasnya tinggal ambil aja deh Ibu lagi ngejagain kasir Iya bu Ayo semuanya kita ambil tas yang ada di atas itu Sekarang ini tasnya itu sudah dipake nih sama kita bertiga Oh iya teman-teman Menurut kalian ini tas yang kita mau beli ini Cocok gak buat kita bertiga? Iya kalau cocok tulis di komentar ya teman-teman Oke teman mungkin sekian dulu ya video dari gue Kalau menurut kalian video ini menghibur Silahkan like dan subscribe Oke sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye 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 bye